If not me, then who? If not now, then when? That's my mentality. Penasaran gak sih kira-kira artis siapa saja? Nah, langsung saja yuk kita intip mulai dari artis Junior Lim, Soraya Larasati, hingga Deddy Corbusier. Ini dia, 7 artis Indonesia keturunan Tionghoa beragama muslim. Junior Lim Junior Lim adalah seorang artis kelahiran Jakarta 2 Juni 1985. Pria berdarah Tionghoa Indonesia ini mulai aktif sebagai seorang artis pada tahun 2002 melalui sebuah iklan permen. Beranjak remaja, ia sempat terpilih sebagai salah satu pemain ekstravagansa ABG sebelum mulai terjun dalam FTV. Junior Lim memutuskan untuk jadi seorang mualaf sebelum menikah dengan Putri Titian pada tahun 2016. Publik sempat ragu dengan hubungan mereka karena awalnya beda agama. Namun akhirnya, Junior Lim memutuskan untuk pindah agama. Diketahui bahwa ia mengucap dua syahadat tepat sebelum ijab kabul dilakukan. Kini mereka telah memiliki dua buah hati bernama Theodore Lorri Lim dan Mika Lagulim. Soraya Larasati Perempuan kelahiran 11 Juni 1986 ini juga mengaku banyak melakukan hal buruk di masa muda. Namun seiring berjalannya waktu, Soraya Larasati mulai tersadar. Dia memutuskan masuk Islam dan bertobat setelah melihat ayahnya sholat tahajud. Terjun ke dunia hiburan dan akrab dengan dunia malam membuat ayah Soraya Larasati mengkhawatirkan putrinya. Hingga akhirnya pada suatu hari Soraya Larasati melihat sang ayah sedang sholat tahajud. Kala itu, istri Doni Amaldi ini baru pulang dari sebuah pesta. Melihat sang ayah sholat tahajud dan mendoakannya, Soraya pun terenyuh. Sang ayah yang juga merupakan seorang walaf ternyata sangat rajin beribadah. Roger dan Warta Roger dan Warta termasuk salah artis keturunan Tiong Hoa yang ikut merayakan momen lebaran. Sebagaimana diketahui, Roger memutuskan untuk memeluk agama Islam sebelum menikahi artis Chud Mayriska, tepat pada Oktober 2018 lalu. Diketahui, aktor berusia 40 tahun itu telah menjadi muhalaf dan menikah dengan Chud Mayriska pada 17 Agustus 2019. Gendati sudah beragama Islam, namun Roger tetap merayakan hari besar bagi keturunan Tiong Hoa tersebut. Di unggahan sosial media Instagramnya, Roger dan Warta mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Ia pun berdoa agar keluarga dan para pengikutnya di Instagram tetap diberikan kesehatan dan berharap agar mimpi-mimpi semuanya segera terpenuhi. Ryo Dewanto Ryo Dewanto dikenal sebagai seorang penyanyi, model sekaligus artis berkebangsaan Indonesia. Istri artis Ryo Dewanto adalah seorang pemeran dan model yang niatika khasiholan Al-Hadi. Ibu mertua Ryo Dewanto merupakan aktivis HAM dan sutradara asal Indonesia. Ryo Dewanto termasuk salah satu artis keturunan Tiong Hoa yang memeluk agama Islam sejak kecil. Momen lebaran setiap tahunnya tentu dilewati oleh Ryo Dewanto. Namun bedanya, momen lebaran dalam beberapa tahun terakhir semakin terasa lengkap karena ia bisa merayakan dengan istri tercintanya, Atika Khasiholan dan putrinya, Salma Jihan Putri Dewanto. Rolinsyah Sebagian masyarakat tentunya sangat mengenal artis Indonesia keturunan Tiong Hoa beragama Islam yang satu ini. Rolinsyah merupakan seorang artis yang sangat cantik, yang memiliki darah keturunan Tiong Hoa dari kedua orang tuanya, selain itu juga, yang memiliki keluarga yang multikultural. Jika Anda menyukai video berita artis terbaru ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Rolinsyah memulai karirnya pada tahun 2008. Ia pertama kali menjejaki dunia hiburan, yakni dengan mengikuti kontes kecantikan Indonesia atau Putri Indonesia. Berhasil memenangkan kategori Putri Indonesia terfavorit. Meski tak menjadi juara utama, penghargaan yang didapatkan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Baim Wong Muhammad Ibrahim, lahir 27 April 1981. Dikenal sebagai Baim Wong adalah pemeran, pengusaha, konten kreator, penulis, sutradara, dan produser Indonesia, keturunan Tiong Hoa dan Sunda. Baim dan Paula menganut keyakinan atau beragama Islam. Sebuah unggahan di kanal YouTube khusus selebritis memperlihatkan keduanya tengah mengaji. Kedua orang tuanya bernama Junni Wong dan Kartini Marta Atmaja. Baim adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Adapun karirnya di dunia hiburan dimulai saat ia berusia 16 tahun atau sekitar tahun 1997 hingga sekarang. Wajah Baim pertama kali muncul di sinetron pada tahun 2001. Meski demikian, dia memutuskan untuk mendalami dunia peran 4 tahun setelahnya. Deddy Corbusier Deddy Corbusier mengawali karir dan mulai dikenal sebagai pesulap yang menyajikan trik-trik menarik. Deddy mengaku tertarik dengan dunia sulap sejak usia 8 tahun. Tepatnya ketika melihat Mark Wilson, pesulap pasal Amerika Serikat melakukan trik mengubah tongkat menjadi bunga. Deddy Corbusier merupakan salah satu artis yang memiliki darah Tionghoa. Pesulap dan presenter yang kini menjadi seorang YouTuber itu sebelumnya beragama Katolik. Hingga pada 2019 memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan menjadi mualaf. Ketika memutuskan untuk menjadi Muslim, Deddy Corbusier dibimbing langsung oleh Gus Miftah saat hendak membacakan dua syahadat di pesantren Ora Aji, Yogyakarta.